Kecuali kalau tujuannya ke Bali, ke Pentiana, itu harus anti-gina atau gini. Apa? Harus PCR. PCR ya? Oh, Bali sama Kalimantan itu PCR ya? Yang selain itu boleh pakai Genesee? Oke, itu sama dari Youtube ya? Iya, kasih. Oke. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bandara Hang Nadiem, Batam. Kenapa aku disini? Aku pun tak tahu kenapa. Jadi apa-apa benda? Jom kita cari tahu apa yang ada di Bandara Hang Nadiem, Batam ini. Ya, seperti biasa ya, sebelum aku keluar Kota Batam, jadi aku akan buat suasana Kota Batam dari bandara, tempat dugam, dan perumahan, antah apa-apalah. Kita akan buat video di Batam aja dulu ya, sementara saya keluar Kota Batam. Jadi apa-apa benda? Jom kita tanya-tanya dulu apa persyaratan terbang dari Kota Batam ini sekarang. Soalnya di Batam udah zona-zona merah gitu ya. Cepi ya, nggak seperti penerbangan pagi kalau sore. Kalau boleh, jangan lupa cuci tangan disini. Sini tempat kita cuci tangan. Kalau kalian baru datang kesini ya, kalian cuci tangan disini. Penumpang nggak banyak ya. Kita tanya-tanya dulu. Kalau kalian mau antigen, mau apa, silahkan datang kesini ya. Ini ada permudah pembayaran non-tunai dengan Oris. Kalau kalian ada ini, ini paham ya. Tinggal barcode aja. Khusus pendaftaran Genose. Nah, buat kalian yang belum paham ya, apa ini Genose, nanti kita akan tanya dia. Nah, aku jelasin dulu ya. Genose itu cuma membayar Rp40.000 saja kalau mau terbang. Nggak usah pakai antigen lagi ya, kecuali Kalimantan. Kalau Kalimantan itu pakai swab test Rp900.000-Rp800.000 ya. Nanti kita akan tanya-tanya dulu kakak-kakak ini. Kita akan tanya-tanya dulu kakak. Kalau kalian bisa tanya-tanya dulu. Tapi kalau kamu masuk kembali juga keren. Kalau biasanya gitu, belum. Nggak boleh pakai parfum, nggak boleh. Apa namanya? Matan dulu, brokok, ngopi. Kalau gitu, ibu minuar putih dulu deh atau kumpul-kumpul. Soalnya, mencek kan nih kalau Genose ini. Kak, nanti mau tanya sedikit boleh ya? Biar kawan-kawan kita tahu ya. Oke, dia lagi sibuk. Nanti kita akan tanya kakak ini apa saja syaratnya terbang di Bandara Hangladim Batam ini terbaru ya. Ini penerbangan sore buat kalian yang mau keluar kota Batam. Nanti kita akan tanya langsung sama kakak-kakak kita ini. Oke, berhubung kakak ini sibuk. Kita boleh tanya, Bang? Boleh tanya sedikit, Bang? Tanya apa? Ini Genose ini khusus buat yang nggak pakai anti-gen apa gimana ini, Bang? Genose. Dia pilih salah satunya bisa. Genose bisa, anti-gen bisa. Jadi yang diutamakan itu yang mana satu ini buat? Terserah dia kecuali kalau tujuannya ke Bali, ke Pentiana itu harus anti-gen atau PCR. PCR ya? Oh, Bali sama Kalimantan itu PCR ya? Yang selain itu boleh pakai Genose ya? Genose ya? Genose. Itu berapa itu? Itu kalau Genose 40 ribu. 40 ribu saja? Oke, kalian boleh dengar ya abang-abang yang ada di kota Batam. Kalau mau terbang ini jangan... Ya kalau selain Bali sama Kalimantan, kalian boleh pakai Genose cuma 40 ribu saja ya di bandara. Ini bukannya jam berapa, Mas? Siapa namanya lu, Mas? Ini bukannya jam 6, Gilang. Oh, Mas Gilang. Oh, jam 6 ya? Jam 6 sampai jam? Jam 6. Jam 6 sore? Sudah habis ya? Oke, jadi kalau kalian penerbangan jam 7, bolehkah kejar ya penerbangan jam 7 gitu? Datang jam 5. Datang jam 5? Oh, oke. Kalian boleh dengar ya? 3 jam sebelumnya. Sehari sebelum perangkatan bisa juga. Bisa juga ya? Ya, kalau Genose bisa. Kan Genose berlakunya 1x24 jam. 1x24 jam? Jadi buat hari ini, untuk besok bisa. Bisa ya? Oke, kalian boleh dengar ya. Abang-abang, kakak-kakak ini buat pengiritan ya. Mungkin banyak yang nggak tahu pakai antigen, pakai ini. Kalian boleh langsung datang ke bandara ini cukup pakai Genose. Genose cuma bayar 40 ribu saja. Mas Gilang, terima kasih. Oke, itu saja. Kak, makasih ya. Simbut sangat. Simbut kakaknya. Mari Mas Gilang. Yuk. Oke, kita udah sauce dulu. Jadi kalau kalian mau ke bandara ini, silahkan datang ya. Cuma bayar 40 ribu saja. Nah, setelah kalian cek, nah disinilah tempat ngambil hasil Genose-nya. Setelah kalian antigen, kalian boleh ngambil hasilnya di sini ya. Nah, Genose. Genose, C19. Jadi kalau kalian pergi ke Kalimantan atau Bali, itu pakai swab test. Tapi kalau kalian pergi selain Bali dan itu, kalian boleh gunakan Genose ini ya. Bayar 40 ribu saja. Ini kakak-kakak kita ya. Ini ini, Bu. Hah? Itu lain. Ini ceritanya kan, Batem udah mau lockdown lah. Kira udah merah kan. Edaran Pak Rudy kan udah mulai ini. Jadi biar orang tahu itu, kalau keluar Batem itu kayak gimana gitu. Itu sajalah. Oke, yang kasih ya. Oke. Jadi buat kalian yang mau keluar kota Batem, silahkan datang sini ya. Genose. Kita tinggalkan dulu tempat ini. Saya mau mengajak kalian ke sini dulu. Melihat suasana Bandara Hang Nadiem Batem. Kalian boleh minum di sini. Ada cafe. Oh, ini Rami nih. Ada warung baru di sini. Bunga Tanjung. Kalian boleh makan di sini di Bunga Tanjung Cafe. Ini kayaknya baru ya. Dari YouTube, Pak. Dari YouTube. Oh, dari YouTube. Iya, jadi. Ini, jadi. Saya buat macam. Gimana sih keluar Lota Batem itu? Apa pasal? Sudah tanya kakak. Tadi sana udah kepeda. Jadi sekarang suasana ini. Kalau orang mau makan, silahkan datang ke restoran ini. Biar orang-orang luar tahu. Sama dari YouTube ya? Iya, kasih. Oke. Itu saja. Terima kasih, Pak. Si Toyo. Oke, saya ditegur sama TNI. Dikira apa. Jadi kita udah jelasin apa maksud dan tujuan dari video ini. Selagi kita berbuat baik, janganlah berbuat jahat ya. Sebab kita akan dipandang baik terus. Kalau sekali kita buat jahat, kita akan dipandang jahat sama orang. Oke, kalau kalian cari ATM, kalian boleh cari dekat kantor polis ini. Di sini ada ATM gitu ya. Jom, kita pergi ke kedatangan dulu. Nah, kalau ada apa-apa, kalian boleh lapor ke balik polis ini. Di sini ada porli daerah. Kalau kalian ada masalah, silahkan lapor sini gitu ya. Isi, Pak. Ini tempat kedatengan. Jom, kita lihat suasana di tempat kedatengan dulu ya. Kalau kalian mau minum dulu, minum di kape-kape ini. Serasa kopi koroner. Nah, kalian boleh ngopi-ngopi di sini. Simak. Inilah datang. Suasana kedatangan. Ini suasana kedatangan ya. Tuh, baru datang ya. Biasa kita akan lihat suasana papan. Tapi nggak nyala pula. Dia punya tulisan nih. Bila kalian udah keluar dari... Bila kalian baru datang dari Baton Center, kalian mulai naik taksi. Naik damri di sebelah sana ya. Tuh, damri-nya di ujung. Kemarin aku pernah buat videonya ya. Jadi sekarang Batom menjelang-menjelang zona merah atau lockdown. Jadi sekarang saya buatkan video buat kalian ya. Mau masuk sebelah sini. Ini tempat keluar. Nggak boleh masuk. Kita kena pergi sana baru boleh masuk ya. Oke, bila kalian baru datang ke kota Batom. Di sinilah tempat naik taksinya ya. Oke, kita tinggalkan dulu ruangan kedatangan ini. Jom. Kita ke sini dulu. Nah, boleh naik taksi. Bila kalian baru datang dari kota Batom. Silahkan naik taksi, taksi. Ya, Pak ya. Boleh naik taksi besar. Taksi kecil sama aja. Jom. Kita tinggalkan dulu tempat ini. Oke, di sini ada info sedikit. Buat kalian yang mau jemput keluarga kalian. Di sini kalian boleh parkir ya. Dari sini. Ujung sini. Tuh. Itu hebatnya di bandara Batom ini ya. Boleh kita jemput keluarga. Tapi grab car nggak boleh masuk ya. Kita hanya menggunakan taksi atau bus trans Batom. Ini orang yang menjemput-jemput keluarganya ya. Jom. Kita ke sini dulu. Akhirannya luas. Akhirannya luas. Oke, jom. Kita tinggalkan dulu tempat ini. Jadi buat kalian yang mau keluar kota Batom. Silahkan datang ke bandara ini ya. Sarah terbang dari bandara Hang Nadiem ke Bali. Selain Bali sama Kalimantan. Cukup. Ya, Bang? Cukup bayar. Eh. Cukup pakai ginose ya. Ginose cuma bayar Rp40.000 saja. Silahkan datang ke bandara ini ya. Sebelum terbang. Oke, informasi hanya setakat itu saja. Bandaranya sepi ya. Ini penerbangan sore agak sepi ini. Kalau pagi ini rame di bandara ini. ini kemudian. depiction junction dari bandara. Apabilnya parada di bandara. somebody datang ke atasits. Helewah. Sensei tinggal buお願いします. Tanya bicara. Kita Kita bayar dulu parkirnya Berapa harga? Berapa? Berapa harga? Berapa harga? Oh, jadi di taman ini boleh Boleh mainan lekanan Oke, jadi sementara kita balik Kita lihat suasana di sini dulu Oke, kalau kalian mau bawa anak yang duduk dekat-dekat bandara Hang Nadiem ini silahkan datang bawa anak kalian ke sini ya Di taman ini Taman depan bandara Ini lampang bandara Hang Nadiem lah ya Oke, jadi apa-apa saja Saya akan akhiri video ini sampai di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Bye 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 Baaai